Gue juga waktu di DJS kan gue memerankan umur yang apa namanya umur yang di atas umur gue. Insya Allah tahun ini gue punya album. Punya album amin 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 amin. Terus nanti kita naik private jet ke Amerika kan lu undang temen-temen lu. Seseorang istri. Wow seperti kembali ke rumah ya. Karena emang gue kan dulu pernah syuting dengan tim yang sama juga. Enak jam 10 malam gue udah balik. Seru banget dong. Iya seru banget. Masuk itu DJS kayak sampe lain-lain banget gitu loh. Iya karena emang rame-rame kan. Iya sih. But it's fun. I love that. Terus juga gue ngeliat lo jadi sister. Iya. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu siang-siang gue dikabarin untuk ke lokasi syutingnya BHSI. Gue ditelepon sama seorang kantor. Sinmart. Gue disuruh kayak main ke lokasinya BHSI ya. Karena ada moda karakter baru gitu kan. Terus abis itu gue kesini. Karena emang gue udah deket sama suradaranya. Emang gue udah kenal sama Opa Maruli Ara. Kita ngobrol-ngobrol bahas karakternya si Amira. Si Amira. Ada test look segala macem. Akhirnya sekarang gue main di BHSI. Wey. Yay. So happy sih gue seneng banget. Karena emang. Sebenernya challenging juga karena emang. Di umur gue yang sekarang ke-14. Ya tahun ini. Bulan depan sih. Gue umur 14. Gue memerankan karakter yang umurnya udah. Ini kan kayak umur 20-an gitu gak sih jatohnya. Ya segituan lah ya. Gue merasa sangat. Apa ya challenge banget buat gue. Untuk memerankan karakter ini. Dan menurut gue. Apa ya. Gak susah sih sebenernya. Karena. Kita udah paham lah kan. Maksudnya kayak. Gue juga. Waktu di DJS kan. Gue memerankan. Umur yang. Apa namanya. Umur yang di atas umur gue. Itu kan. Gue masuk DJS umur 11 tahun. Gue jadi anak umur 15 tahun kan. Lumayan apa. Lumayan. Dewasa gitu ya. Jadi gue harus. Mungkin. Lu kayak lebih dewasa. Dari. Maksudnya kan. Suster Amira ini sama. Ria tuh. Beda kan. Maksudnya dari. Dari. Apa namanya. Dari karakernya aja tuh. Dari age nya udah beda. Dan. Pastinya. Pemahaman lu. Bakal beda kan. Nah lu gimana. Adaptasinya. Sedangkan Ria udah 2 tahun. Terus sekarang berubah jadi. Suster. Yang istilahnya lebih. Tingkatnya lebih dewasa lagi gitu. Pasti gue. Gue juga takut. Kayak. Gue gak bisa memerankan karakter ini. Tapi. Pas gue pikir-pikir. Karena. Apa strudernya sudah. Mempercayai gue. Oke. Berarti. Gue memang harus bisa. Dan gue pasti bisa. Memerankan karakter Amira. Walaupun mungkin. Awal-awal gue masih gimana. Gitu kan. Tapi gue juga di bimbing. Akhirnya. Gue bisa menjalankan karakter Amira dengan baik. Ya. Aku harap. Kalian suka sama karakternya Amira di BHSI. Jangan lupa untuk nonton BHSI setiap hari. Oh setiap hari ya. Ya setiap hari. Jam? Jam 9. Jangan lupa ya. Ada Akila Kalista. Ada aku. Aku seneng banget sih. Bisa ketemu kakak-kakak yang di atas aku umurnya. Oh iya. Iya gue seneng banget. Kayak so happy. Karena emang kru-kru nya. Itu tuh kru-kru waktu. Pas gue masih main karakter 3 kan. Oh. Berarti kenal semua dong. Hampir 100% Iya 90% 80% gue kenal sama orang-orang sih. Oh iya 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 iya. Gue udah gak perlu beradaptasi yang susah-susah lagi. Bener bener bener. Gue udah seneng banget sih masuk senai terus juga. Asik banget. Cutinya sehat banget. Gue seneng banget parah. Dari DJS terus DJS The Movie. Akhirnya lo sempet di juara dunia juga kan? Iya iya sempet. Terus sekarang BHSI lo gak ada kepikiran untuk mau vacation atau liburan gitu. Kayak menurut gue liburan tuh gak perlu lama-lama sih. Hmm oke. Karena gue bukan tipe orang yang kayak. Gue masih memikirkan masa depan gue kayak. Gue harus baik-baik nabung gitu kan. Oke. Karena masih banyak sesuatu yang pengen gue capai. Tapi belum kesampean sekarang. Oke. Jadi gue pengen kayak sesuatu ini bisa gue capai mungkin tahun ini. Atau akhir tahun ya kan. Kita kan gak tau. Tapi gue sih insya Allah bismillah tahun ini. Sesuatu yang gue bisa capai itu. Amin. Amin. Itu gue sih pengennya sih kayak gitu. Jadi gue kayak gak. Liburan. Liburan pasti liburan. Iya. Pengen gitu kan. Dan kemarin kan gue juga sempet ke Bali sama lo juga. Sama anak-anak yang lain. Gitu kan. Mungkin kemana kan sekarang. Eee. Bandaranya udah dibuka. Iya. Singapura. Tau kan kita ke Singapura. Nanti gue pengen sih ke Singapura. Cuman mungkin untuk saat ini belum gue syuting-syuting dulu aja. Sebenernya gue suka sih kerja. Gue emang kayak. Eee. Apa ya mungkin. Mungkin memang kesukaan lo disini kali ya. Memang kerja sih kalau kerja. Kesukaan gue tuh kerja. Gue gak bisa yang kayak cuma di rumah-rumah gitu doang. Dan gue tuh suka ngayap anak kayak gue walaupun kayak sehari ini libur. Iya. Kayak kemarin. Gue nonton Java Jazz. Sampai jam 12 malem. Wow. Karena. Walaupun besoknya gue kelingan pagi. Gue syuting. Tapi gue tuh merasa kayak. Ya mudah amat. Kan yang capek. Gue gitu kan. Iya. Orang kan gak merasakan. Ya udah mendingan. Kalau misal pun gue capek. Tapi gue masih bisa handle itu semua. Iya. Jatohnya sih lo juga healing sih. Refresh juga kan. Iya. Mana mungkin lo mau syuting. Terus pulang gitu-gitu aja juga boring kan. Iya. Dan alhamdulillah ya. Di sini tuh setiap. Alhamdulillah setiap minggu sih ribur. Jadi ya. Hmm. Ya kalau ini. Kalau bisa libur ya. Setiap minggu libur. Kira-kira. Visi lo kedepannya. Lo pengen apa. Lo pengen tetep. Main sinetron kayak begini. Atau mungkin. Lo pengen. Main film lagi. Kayak dulu. Dulu. Sempet film apa sih lo. Surat kecil untuk Tuhan. Oh iya. Itu dia. Gue pengen. Banyak sih yang pengen gue. Capai di tahun ini. Dan tahun-tahun berikutnya. Kalau gue pengennya sih. Tapi. Tahun ini mungkin. Hmm. Shooting-shooting dulu. Gitu kan. Terus. Apa ya. Sekarang gue nyanyi sih paling. Nyanyi ya. Iya. Gue nyanyi paling. Sekarang. Oh iya. Lo udah punya. Tiga single. Apa. Cinta tak ada yang tahu. Menunggu Cinta. Bintang. Sama Bintang. Iya. Gue ada tiga. Insya Allah. Tahun ini. Gue punya album. Punya album. Amin 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 amin. Gue pengen banget nih album. Karena gue pengen. Konser. Gue pengen banget. Oh iya iya. Tapi. Eh. Tapi lo keren sih. Maksud gue kayak. Lo ternyata memang. Pengen fokus ke nyanyi ya. Sebenernya. Kalau dibilang pengen. Pengen banget ya. Cuman. Eh. Karena kita lagi shooting juga. Jadi dua-duanya harus diimbangin kan. Iya kan. Tungguin aja deh. Pokoknya single keempat gue. Aduh. It's on the way. Tapi udah. Udah ada. Maksudnya udah ada. Eh. Udah ada ide gitu. Maksudnya isinya bakal jadi kayak apa. Lagu tentang keluarga. Atau mungkin tentang percobaan. Eh. Ada tapi gue gak bisa kasih tahu. Oh iya. Masih. Masih. Masih privasi ya. Iya. Jadi gak bisa dikasih tahu. Pip pip. Tapi menurut lo bakal jadi seru banget gak? Pasti dong. Pasti akan seru banget. Pasti ya. Kali ini. Eh. Kasih bocoran dikit. Genrenya berbeda. Oh. Genrenya berbeda. Iya. Dari. Kalau gue kan kemarin yang ini pop ballad ya. Maksudnya. Iya. Kalau. Yang ini beda lagi. Mungkin agak lebih. Uh. Pokoknya kalian bakalan sangat senang mendengarnya. Aduh. Jadi penyanyi. Lo gak ngomong. Gue jadi pengen jadi penyanyi nih. Gara-gara penyanyi. Hahaha. Biar bisa duet. Cintanya. Jujur gak. Jujur asik sih. Jadi. Penyanyi. Gue senang sih. Apa ya. Karena. Lo bakal diundang-undang ke TV. Untuk nyanyi tuh kayak. Beda gitu. Terus kayak. Megang mic dipda atas panggung. Nyanyi. Lagu lo sendiri tuh pasti beda filmnya. Iya sih. Apalagi kalau lagunya yang. Hype gitu kan. Yang. Apa sih yang. Kayak lagu-lagu disc korea. Lagu-lagu nya. Aba harap tak berpisah. Terus iya. Yang kayak gitu-gitu deh. Kayak lagunya. Apa salah ya. Salah. Iya. Ya itu. Tapi kalau lo sendiri. Oh. Nulis lagu sendiri. Atau ditulisin atau gimana. Kalau gue. Gue masih. Bukan ditulisin sih. Jadi gue dikasih lagu. Sama KPK Iskander namanya. Oke. Itu dia. Hmm. Tapi untuk. Mungkin untuk next next single gue. Gue pengen sih. Bikin. Gue tulis sendiri. Nulis sendiri ya. Kayak. Taylor Swift. Kayak Oliver. Iya. Mereka tulis sendiri. Gue pengen sih. Atau mungkin gue yang. Menuangkan idenya. Bisa. Nulisin kan. Itu bisa juga. Gue pengen banget sih. Kayak keren aja menurut gue. Sebenernya. Banyak hal-hal yang. Gue bisa lakuin. Tapi mungkin. Gue belum mencobanya. Iya. Gue pengen mencoba hal-hal baru sih. Apalagi nanti kalau. Lagu udah banyak. Lu semakin. Maksudnya semakin. Apa ya. Semakin profesional mungkin dunia. Nyanyi kan. Kalau acting kan. Ya lu gak perlu diraguin lagi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi nanti gue nonton lu di. Apa namanya. Betul betul. Facebook. Maksudnya. 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 Dan lu. Keep in touch Gapisah sih sebenernya Mungkin karena suasananya udah beda Udah masing-masing kan Karena udah kayak gue sekarang shooting di BHSI Lo sekarang lagi shooting juga kan Iya